bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau misalnya kalian mau pengen cari akun subasa yang 3000 db, 5000 db, 8000 db kalian bisa langsung buka instagram kalian langsung ketik subasa indo.game ya guys ya tapi disitu bukan cuma jual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun 7 devilsins, ada bleach, ada slime isekai ada pokemon, ada yugioh, 7 nightclub, philip dragonball legend wow gila bro jadi semuanya ada disini langsung aja kalian buka instagram ketik subasa indo.game itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya trustedparaco, langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka instagram subasa indo.game ya guys ya let's go halo guys, welcome back to my channel oke apa kabar kalian semua, semoga sehat-sehat selalu ya guys ya oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review soda ya ini lumayan banyak di request juga ya karena soda ini ada shield dan ada auto intercept ya tapi apakah efektif dipake buat tim bond ya tapi emang dia tim bond sih ya harusnya ya tim japan maksud gua nah jadi kita bakal nge-review si soda ini ya jadi soda ini sebenernya kalo dari segi stats ya ini oke banget sih guys tapi gua bingung sih kenapa powernya digedein ya padahal dia side master nih ya kalian liat deh, powernya terlalu gede mending speed atau tekniknya digedein ya daripada power ya ini kayaknya club mau pengen bikin balance doang ya dari si soda ya dan dia side master jadi formasi yang paling bagus itu adalah formasi 4 back ya jadi jaki sama soda itu udah paling mantep banget di pinggir kanan ya kanan atau kiri kalian itu ya, back samping lah intinya nah ini udah ada intercept baru, overhead riser intercept nah jujur gua belum ngeliatin ini skillnya kayak gimana ya dan ini ada side master oke, bond auto intercept 3,5% lawan ini ya, lawan teammate ya eh, 35% versus your teammate stamina killer sama trust, DF kalo jadi, kalo misalkan dia berhasil dilewatin sodannya bakal nambahin defender 5% cuman gua lebih suka ini sih, pressure ya daripada trust ya karena gua gak percaya sama back gua ya, kita coba aja ya tapi ini ada stamina killer 30% lumayan sangat mengerikan sih ya oke, kita 57,5 ada bond tambahan dari Matsuyama sama si Izizaki kayaknya sih total jadi 60-an ya kayaknya, gak tau gue males ngitung oke, kita langsung disini ditemenin sama Chen ya biasanya dancer, eh iya guys doain dancer lekas sembuh ya ya doi lagi gejala covid guys jangan sampe kawan review kita dia sakit ya yang menemani kita setiap saat ya jadi gua minta doanya banget biar si dancer lekas sembuh ya guys ya oke, kita fokus ke reviewnya ya oke, dia ada bond auto intercept minus tapi kita bond ini ya, 40% ya sama-sama siama oke, kita gila gila, diam-diam Japannya mantep noh ada Izawa di tengah oke, kita gas kan mari kita coba ya guys ya oh ini formatinya Japan attack ya gila, ini belum di bonde riprik lho tapi statnya gede banget ya guys ya coba kita up test aja si revowling ngikut match apa ngga kita dapet 20% auto intercept apa 20% full power gods aku yoooh heee heee sumpah co, gua gatau ada misugi ya anjir wah tapi ini lumayan sih buat testing ya lumayan guys buat testing lumayan guys buat testing misugi ya misugi kan cuman no Japanese player killer ya apakah bisa bisa sih dikit lagi anjir operan gua akurat banget co gilaaa gua tau bakal kelewatin Izawa guys makanya tadi gua agak digeser ke kanan eh ke kiri dikit biar si Izawa tuh kena bolanya ya itu trik pas guys kalian harus aduh ya emang channel edukasi CTDT disini doang guys gua kasih tau triknya cok nih kalian kalo mau pengen ngepas kayak gitu ya kalo misalnya kalian pede bisa ngelewatin defender tengahnya ya di agak-agak kalian harus punya bayangan gimana caranya biar dia kena passing kita guys gitu udahlah auto goal lah ini 70% doang bye-bye mular walaupun critical tidak akan menolong hmm mampin awesh 54.000 tachibana boys ini soalnya kita pake japan attack ya ada informasinya kayak gini japan euro guys kenapa si club ngelir ini yang japan doang ya japan attack ya padahal kalo japan euro itu GG banget sih Pierna pool kita bakal ada ya, bakal nambah guys Karena kita mau nge-review Soda kita ini-in aja ya, kita kasih lewat aja guys Karena kita mau nge-review Soda ya kan Kalau kita gak ngeliat statnya begini Si Awu tuh pake celana kayak gitu tuh Celananya jadi kayak keliatan pake CD ya guys Uh, Beckham! Beckham udah terlalu out dead ya Walaupun default body standnya 20% doang lagi ya anjir Udah terlalu out dead sih It's time! Semoga dia di side master ya Iya Kita kasih lewat aja guys Karena saya mau ngeliat Doi ya Iya, ini akun Akunnya mantep banget sih Gue suka sih sama king gue yang ini Oke, gue mau coba kembangin aja Bang, kayaknya ini side master ya Ya udahlah ya Oke Ternyata gak terlalu kecil ya Statnya ya Di ini 62% bond Anjing 62% Emang dia nambahin bond? Kagak kan? Sini Kaga di side aja udah mantep ya Geree Kita ini dulu. Kita cuma ken doang sih. Mana bisa ya nantiin Victorino ya? Kayaknya dia bakal ngoper Victorino sih. Nggak mungkin dia nggak ngoper Victorino. GAS ini. Nggak ada takut-takutnya. Nggak takut gua. Dia harus meta sama orang coy. Biar nyala metamater ya. Nggak enaknya Victorino itu. Kayaknya ya. Gue pilih deh spread aja deh. Apa? Sona. Sona guys. Ketebak kita. Kelar kita. Sama Victorino anjay. Kenapa dia yang Sona? Gue harusnya Sona. Cowok gue yang diserang. Wah. Nggak kekejar ya. Kenapa di sini 63%. Eh 60%. Kenapa tadi Sona 62 ya? Terus tadi Lost Ball kagak dihitung Traskah. Wah anjir. Bolong langsung. Victorino emang terlalu OP sih. Kalo udah match up masternya lah ya. Kayaknya nggak ada satu pun keeper yang bisa nahan deh. Kalo Bonnie sama deh. Sumpah. Muller biru pun juga mental gitu. Muller hijau juga. Oke. Wuuuuh. Startnya mantep banget sih di side master ya. Sangat bagus sih startnya. Wah ini enak nih. Kita A2 kali ya. Kita A2 kali ya. A2 kali ya. Ini enak nih. Zawa. Aduhin aja sama Izawa. Izawa vs si ini. Kazuo. Dia Rising Sample Air Killer, 60 ribu tapi startnya Izawa ya, tapi dia gak bakal bisa ngehentiin Dia kalah elemen soalnya dia Cuman kalo ini, untungnya sih ini ya, untungnya Tachibana tuh G23 ya Kalo dia Rising Sam, gak guna guys di meta sekarang ya, sumpah Counter Rising Sam udah banyak banget soalnya Wow, udah menduga-duga sih waktu itu G23 Dibetaje Outro I yang Terima kasih. 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 Terima kasih.